Intro Halo, selamat datang kembali di Jurian Stikoy89 Teman-teman, mungkin hari libur ini, dari minggu ini Banyak banget yang lagi searching-searching di Pinterest, maupun Youtube Ide-ide, desain konsep kolam koi, buat rumah baru lu, atau rumah kontrakan lu Atau mungkin tempat kerja lu, kantor, ataupun apapun lah ya Intinya, kalau yang konten ini gue mau berbagi dengan lu, review kolam koi yang kecil Tapi gak kecil banget ya, sedang lah Minimalis, tapi modern Dibilang mahal banget, enggak kok Dibilang murahan, oh tidak banget Ini adalah review kolam koi, dari Bandung, Jawa Barat Tempatnya dingin banget tuh kotanya ya Ini kolam koi-nya di depan rumah Kalau kata ownernya sih ini mepet tetangga Tapi, pakai kaca Terlihatnya mewah Ikannya gede-gede Pakan yang diberikan, pakannya premium Dan, gak usah gue bahas semuanya Kalau lu mau detail, nonton aja konten ini Review kolam ikan koi keren Ide buat lu yang lagi pengen Buat baru, ataupun merombak Kolam ikan koi di rumah lu Check this out Nih, kolamnya Kecil, indah, di depan rumah nih Tapi mewah Ah, lebay lu yang Loh, serius gue Kenapa gue bilang mewah, teman-teman Kolam ini kecil, tapi teman-teman bisa lihat Satu, menggunakan kaca Ini gak main-main Soal biaya, ya gue gak mau bilang mahal Atau tinggi Cuman kolam koi yang menggunakan kaca Tentunya memerlukan biaya yang lebih Dibanding kolam koi biasa Kedua, menggunakan, ya aksesoris yang cukup mumpuni Dari rumput-rumputan situ Benerannya Violet Ada pemberian pakan otomatisnya Atau mesin hand feeder-nya Eh, bukan hand feeder ya Mesin auto feeder-nya Dan ikan kuenya juga cukup besar-besar Dan kalau teman-teman mau tahu Kolam ini sebenarnya memang gak terlalu besar Mepet tembok dengan tetangga Berada di halaman depan rumah Jumlah ikannya ada 9 ekor Miliknya Mas Tony Kalateka dari Bandung, Jawa Barat, Indonesia Macam-macam nih ikannya nih Lihat tuh, ada Kohaku Ada Tancho Ada Sanke Tapi yang pasti kalau teman-teman mau nanya Berapa sih ukurannya Ini adalah sekitar 45 cm sampai 65 cm up Dan semuanya, kesembilan ekornya ini teman-teman Ini lokal Jadi jangan pikir ini ikannya impor Ini lokal semua Pakannya, Mas Tony memberikan ikan kesayangannya ini Dengan pakan merek Nippon maupun Mizuho Seperti yang teman-teman tahu Kedua brand pakan tersebut untuk ikan koi adalah brand pakan import Nah, lalu yang berikutnya info soal kolam Kolam ini menggunakan dua pompa Ada sun-sun, ada satu lagi gue lupa deh Nah, peruntukannya yang satu mungkin untuk filtrasi Yang satu juga mungkin untuk air terjun atau waterfall Kalau mau lebih lengkapnya teman-teman bisa ngobrol-ngobrol Dengan owner kolamnya Di kolam komen di konten ini Nanti insya Allah Mas Tony-nya sebagai pemilik kolam Akan menjawab komen teman-teman Dan menjawab pertanyaan teman-teman juga Bukan begitu Mas Tony Lanjut Nah, soal pemberian pakan Teman-teman Kolam ini diberikan pakan dengan jumlah 3 kali sehari Kalau soal suhu air, gue nggak usah jelasin lah ya Yang pasti suhu airnya tadi teman-teman bisa lihat Itu sekitar 21,7 derajat celcius Yang sebenarnya untuk ikan koi cukup baik Karena relatif dingin malah Ikan koi di Indonesia sebenarnya Biasanya mayoritas Suhu air kolam ikannya sekitar 24 derajat celcius Jadi kalau tadi kolam Mas Tony ini Suhunya 21,7 derajat celcius Tentunya karena ini Lokasinya di Bandung, Jawa Barat Yang memang terkenal Suatu provinsi yang ada di atas gunung dan pegunungan Dan memang memiliki cuaca yang cukup dingin Dulu Bandung lebih dingin lagi Sekarang mungkin udah jauh berkurang dingin ya Cuman masih dingin juga Dibanding kota-kota kita Apalagi kota gue di Bandar Lampung, Lampung, Sumatra Yang puanas ini Nah, kalau mau ngomongin ide teman-teman Nah ini ide kolam buat lo yang rumahnya Memiliki halaman yang tidak terlalu besar Tapi lo masih mau punya kolam Lihat tuh Ada di atas tempat filter chambernya Dibikin dudukannya atau tutupnya dari Kayu-kayuan Entah itu dek kayu atau PVC Gue gak ngerti Yang pasti selain rapi Kita juga nih Bisa duduk-duduk selonjoran disitu Nah Lalu ada apa lagi di kolam ini yang paling seru? Ada mesin auto feeder Jadi pemilik kolam ini tentunya Gak perlu repot-repot ngurusin Gue hari ini sibuk kerja Sempet gak ya ngasih makan 5 kali sehari Atau 3 kali sehari Gak perlu Mas Tony, owner kolam ini Tentunya urusan makan diserahkan ke mesin ini Mesin auto feeder yaitu Mesin pemberi pakan ikan koi secara otomatis Yang bisa diatur oleh kita Pemiliknya Mau berapa kali sehari Mau di jam berapa aja Dan setiap keluarannya itu berapa gram Pakan ikan koi yang keluar Seru kan? Lanjut Kolam ini teman-teman bisa lihat Juga diberikan mesin aerator Tadi kalau gak salah mereka jebo apa-apa ya Intinya sih teman-teman ya Memang kolam sebesar ini Alias yang tidak terlalu besar ya Tapi besarlah lumayan Gak perlu banyak aerator lagi sih Gujurkan air dari waterfall itu Itu sebenarnya udah cukup Tapi mas Tony berikan 2 selang aerator Yang tentunya membuat kebutuhan oksigen atau DO di kolam ini Menjadi bukan lagi cukup Tapi lebih dari cukup Karena teman-teman jangan lupa Yang namanya oksigen dalam kolam Makin banyak makin bagus Biar ikan koi nya Makin seger Makin lincah Akhirnya cepat lapar dan makannya banyak Wih Umbrella Corporation Ini kayaknya Pemiliknya penggemar resident Apa resident evil juga nih Gini lah teman-teman Ide buat lo Yang lagi pengen Nyari ide buat kolam kecil Sedang di depan halaman rumah lo Ataupun di belakang Bisa nyontoh Kolamnya mas Tony dari Bandung ini Ikannya sih seger-seger banget ya Gemoy gemoy Thank you mas Tony Udah di review kolamnya Dan diizinkan Hatur nurun pisang Gimana Keren kan Tuh ide buat teman-teman Jadi kalo teman-teman udah Punya idenya Udah dapet Yang ini cocok Bungkus Yes Dibungkus aja Yang pasti terima kasih buat Mas Tony Kalateka dari Bandung Udah Ikhlas dan merelakan Kolamnya gue review Dan gue share Bagikan ke seluruh Penghobi koi Di Indonesia Di Malaysia Singapura Maupun di dunia Yuk teman-teman Yang mau kolamnya gue review Kalo kolam lu unik Kecil Sedang Besar Murah Mahal Gak peduli Karena banyak banget nih Penghobi koi yang gue mau review Terus bilang Jangan lah bang Kolam gue kecil Jelek Kolam gue murahan Every pound is a good pound Jadi kalo punya kolam Jangan minderan Gak semua kolam koi itu mewah Kalo kita ikutin yang mewah-mewah doang sih Pusing kepala kita Jadi semua kolam koi Bagi gue adalah kolam yang bagus Yang penting kita perawatnya gimana Jadi teman-teman yang mau juga Kolamnya gue review Gue bagikan ke seluruh Indonesia Untuk jadikan ide Untuk ngedesain kolam ikan koi Dan ngebuat kolam ikan koi Yuk DM Instagram gue aja Tuh Ya DM aja gue Bilang Gue mau Direview kolamnya Nanti akan gue review Dan gue buatin kontennya Semoga bermanfaat konten ini teman-teman Semoga ada yang cocok juga Ah kolam ini cocok nih Kalo gue terapin dan gue buat di rumah gue Monggo Kalo emang bermanfaat Jangan lupa sebelum kita pamit Di tombol subscribe-nya di klik dong Tombol subscribe Di like-nya jangan lupa Jangan cuma nonton aja Tapi gak bantuin gue Thank you ya Udah support terus channel The Rians Dan konten koi 89 Sampai jumpa Salam satu hobi Salam nisiki go Cheers baby Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton The Rians Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa